Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa Amanda Manopo membeli rumah baru yang dekat dari kediamannya. Jarak rumah baru Amanda ke kediaman Raffi bahkan tak sampai 5 menit. Amanda Manopo ternyata diam-diam membeli rumah lagi. Hal ini diungkapkan Raffi Ahmad kalau Amanda menjadi bidang tamu di acaranya yang sudah terjadi. Awalnya Raffi bertanya mengapa Amanda belakangan terlihat sering liburan dan jalan-jalan. Raffi penasaran apakah Amanda sedang malah syuting atau sudah memiliki banyak uang. Malah syuting sih enggak ya, masih mau syuting lagi. Kan jilin juga masih banyak, jawab Amanda jujur. Mendengar jawaban tersebut Raffi tiba-tiba mengungkapkan bahwa Amanda baru saja membeli rumah di dekat kediamannya. Menurut Raffi, jarak tempuh rumah baru Amanda ke kediamannya tidak sampai 5 menit. Dia baru beli rumah di sebelah rumah gua nih. Seru Raffi. Paling dia kalau kesini cuma ya elah enggak sampai 5 menit lah ya. Amanda pun membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa rumahnya hanya berjarak sekitar 4 menit dari kediaman Raffi Ahmad. 4 menit sahut Amanda. 4 menit lah, 4 menit 20 detik lah. Kan masuk gerbang 20 detik, terang Raffi. Dalam kesempatan tersebut, Amanda juga menjelaskan bahwa dirinya memang sudah tidak mengambil proyek setting stripping. Pasalnya proyek tersebut memakan waktu banyak dan membuatnya jadi tidak bisa berjalan-jalan dan menikmati hidup. Jadi aku stripping memang udah enggak karena lagi males. Sekarang kan stripping itu kan? Jangka waktunya panjang ya? Apalagi kalau ya mudah-mudahan dikasih rejeki sama dengan. Dapat penonton, terus dapat rating yang bagus, itu kan bisa setahun, dua tahun, tiga tahun dah. Terus aku jadi enggak punya kehidupan beberapa Amanda. Oleh sebab itu, Amanda kini lebih banyak mengisi acara di televisi seperti yang juga sudah terjadi, yaitu bersama Raffi Ahmad. Ia juga mengaku sedang mengelibat dalam sebuah proyek di film. Sekarang lagi nikmati kayak liburan aja sih? Shooting iya sekali-sekali, bukas Amanda Manopo. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nama Happy Asmara tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat tanah air khususnya. Pecinta dangdut, siapa sangka? Berawal dari biduan dangdut orkest keliling, kini Happy Asmara menjelma menjadi pedangdut papan atas. Namun belakangan, Happy dikabarkan rengat sejenak dari media sosial. Ia ingin menenangkan diri, usai kerap dikritik dan dibandingkan dengan istri Denisa Anantela Brunita. Di sisi lain, Happy berhasil memujukkan mimpinya, termasuk merenovasi rumah di kampung halamannya, desa Sertaton Kediri. Hunian Happy ini terlihat mega, dengan pilar tinggi dan desain gerbang menyerupai kapura. Rumahnya kini kental dengan nuansa putih dan gold. Penasaran seperti apa penampakannya? Berikut ini beberapa di antaranya. Berkat kerja kerasnya, Happy berhasil mewujudkan mimpinya, termasuk merenovasi rumah di kampung halamannya, desa Sertaton, yang ada di Kabupaten Kediri. Beginilah penampilan fasad rumah Happy Asmara. Hangman Happy Asmara ini terlihat mega, dengan pilar yang tinggi, dan desain gerbangnya yang juga menyerupai kapura. Berbeda dari sebelumnya, Huniannya kini kental, dengan nuansa putih dan juga ada gold yang memberikan kesan mewah. Masuk ke dalam, dapat halaman yang cukup luas. Di salah satu sudutnya, Happy membangun gazebo dengan kolam ikan yang ada juga di bawahnya. Untuk bersantai di gazebo, harus melewati jalan setapak, dengan pepohonan yang rindang yang ada di sekitarnya. Terdapat pula garasi yang cukup luas, dan ruangan yang dipakai untuk berkumpul bersama rekan-rekannya. Berbeda dengan rumah induk, warna tersebut kental dengan nuansa hijau yang ada tentunya di teras itu. Rumah yang benggah Happy Asmara pun membuat warga red merasa takjub tentunya. Tak sedikit para penggemar, yang juga ikut bangga dengan kerja keras Happy Asmara selama ini tentunya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !